Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat pada selasa 9 April 2024 untuk menentukan satu syawal atau hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah. Lebaran pun berpotensi serentak terjadi meski awal puasa ada perbedaan antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Potensi serentaknya lebaran pada 10 April 2024 disebabkan terpenuhnya syarat minimal hilal berdasarkan kriteria Mabibs atau Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kementerian tersebut terdiri dari tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi dan jarak sudut bulan matahari minimal 6,4 derajat. Hitungan badan meteorologi-klimatologi geofisika atau BMKG hilal 10 April sudah memenuhi syarat Idul Fitri versi Mabibs. Berbeda dengan pemerintah yang menggunakan metode Rukyatul Hilal, Muhammadiyah menggunakan metode hisap hakiki Ujudul Hilal dalam menentukan Idul Fitri. Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri 1445 Hijriyah jatuh juga pada 10 April 2024. Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri.